Namun, kata-kata Ling Xiao membuat ekspresi pria berjubah hijau itu berubah drastis. Pria berjubah hijau itu menyimpan tas penyimpanannya di dekat tubuhnya. Awalnya dia mengira tidak akan ada yang menemukannya, tetapi dia tidak menyangka Ling Xiao akan mengungkapkannya. Tuan muda Ling, jangan bercanda, aku tidak punya tas penyimpanan. Bagaimana kalau aku memberimu teknik pembasmian cacingku? Ini adalah barang paling berharga yang kumiliki. Lelaki berjubah hijau itu menelan ludahnya dan tertawa kering, tetapi kakinya mulai mundur tanpa meninggalkan jejak. Candaan, saya tidak pernah bercanda. Tatapan mata Ling Xiao berubah dingin. Serahkan tas penyimpanan itu atau mati. Kaulah yang akan mati, mati saja. Mata pria berjubah hijau itu tiba-tiba menunjukkan jejak kegilaan. Tiga bola hitam muncul di tangannya, dan dia tiba-tiba menembakkannya ke arah Ling Xiao. Sebaliknya, pria berjubah hijau berlari cepat dan mundur. Ledakan. Pria berjubah hijau dan Ling Xiao berjarak kurang dari sepuluh kaki. Ketiga bola hitam itu mendekati Ling Xiao hampir seketika, lalu tiba-tiba meledak. Ketiga bola logam hitam itu meledak menjadi ribuan pecahan yang padat, dan cahaya hijau serta kabut meledak dari dalam, langsung menenggelamkan Ling Xiao. Mari kita lihat apakah kau masih bisa bertahan hidup setelah terkena mutiara racun petirku. Pria berjubah hijau itu tertawa dingin, tetapi dia juga sangat berhati-hati. Dia tidak berbalik untuk memeriksa apakah Ling Xiao masih hidup atau sudah mati, tetapi malah terus melarikan diri ke kejauhan. Mutiara racun petir, itu memang sangat kuat. Bahkan jika seorang master lengah, dia juga akan diledakkan sampai mati olehmu. Suara tenang Ling Xiao tiba-tiba terdengar di belakang pria berjubah hijau itu. Mata pria berjubah hijau itu menunjukkan sedikit ketidakpercayaan dan keterkejutan, tetapi dia tetap tidak menoleh. Kecepatannya didorong hingga batasnya. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin dia tidak mati? Pria berjubah hijau itu meraung di dalam hatinya, tetapi pada saat berikutnya, cahaya pedang seputih salju menyapu langit seperti matahari, menerangi hutan yang gelap, dan menyapu kepala pria berjubah hijau itu ke langit. Cahaya berdarah menyambar, dan pandangan mata pria berjubah hijau yang terkejut dan tidak mau terlihat. Mayat tanpa kepala itu jatuh ke tanah. Pedang kuno penakluk jahat kembali ke sarungnya. Mata Ling Xiao menunjukkan sedikit ejekan saat dia perlahan berjalan mendekat. Meskipun serangan diam-diam pria berjubah hijau tadi membuatnya lengah, seberapa kuatkah kekuatan spiritual Ling Xiao. Dia telah lama merasakan bahwa pria berjubah hijau itu sedang berbuat jahat. Oleh karena itu, saat lelaki berjubah hijau itu melemparkan mutiara racun petir, Ling Xiao mengeksekusi teknik transformasi naga awan sembilan dan berteleportasi. Pria berjubah hijau itu hanya berada di alam naga dan harimau tingkat ketiga, jadi bagaimana mungkin dia bisa menandingi Ling Xiao. Dengan satu tebasan, kepala seorang pria jatuh ke tanah. Mengambil pakaian pria berjubah hijau itu, Ling Xiao menemukan kantong penyimpanan hitam di dadanya. Pria berjubah hijau itu tidak ragu-ragu mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau memberikan tas penyimpanan itu kepada Ling Xiao. Ling Xiao juga sangat penasaran dengan isi tas penyimpanan itu. Tas penyimpanan hitam dibuka, dan isi di dalamnya dituang keluar. Pria berjubah hijau itu sangat kaya. Dia memiliki lebih dari 300 ribu batu roh tingkat tertinggi, dua senjata roh tingkat tertinggi, beberapa botol pil, dan sebuah token perak. Ling Xiao hanya melirik sekilas sebelum mengalihkan pandangannya. Akhirnya, pandangannya tertuju pada dua buku dan selembar gulungan kulit binatang. Mantra Roh Hantu dan Rahasia Neraka Dalam dua buku kuno, Mantra Roh Hantu sebenarnya adalah seni bela diri dari Sekte Wanshou. Meskipun itu hanya teknik tingkat bumi tingkat rendah, itu dapat berkomunikasi dengan binatang buas dan serangga spiritual dan membimbing mereka untuk membunuh musuh. Ling Xiao tidak menyangka pria berjubah hijau itu mengolah seni bela diri dari Sekte Wanshou. Rahasia neraka sebenarnya ditulis oleh pria berjubah hijau itu sendiri. Buku itu mencatat struktur personel neraka, struktur organisasi, lokasi cabang, dan tempat-tempat rahasia lainnya. Semuanya dicatat. Yang lebih mengejutkan Ling Xiao ialah menurut tebakan lelaki berjubah hijau itu, inti neraka yang sebenarnya seharusnya berada di pegunungan binatang buas. Mungkinkah pria berjubah hijau ini mata-mata yang ditanam oleh Sekte Wanshou di neraka? Seorang pembunuh bayaran yang hanya punya token perak ternyata tahu banyak tentang rahasia neraka. Sepertinya identitasnya tidak biasa. Ling Xiao sedikit menyesal karena tidak membiarkan pria berjubah hijau itu hidup. Dia mungkin bisa mendapatkan beberapa rahasia darinya. Akhirnya, tatapan Ling Xiao tertuju pada gulungan kulit binatang kuno. Sebenarnya ada peta yang terekam pada kulit binatang itu. Peta itu penuh dengan karakter rune kecil, dan tampak mempesona. Selain itu, tepi peta itu tidak lengkap. Ini berarti ada lebih dari satu peta, dan seharusnya ada gulungan kulit binatang lainnya. Kulit binatang yang aneh. Ternyata kulit itu diolah menjadi harta karun rahasia. Mata Ling Xiao berbinar, gulungan kulit binatang ini sangat luar biasa. Bahkan dia tidak tahu dari jenis kulit binatang buas apa gulungan itu berasal. Selain itu, gulungan itu tidak dapat dirobek. Gulungan itu juga tahan air dan api. Namun, rune-rune itu tidak bersuara. Mungkin dia baru akan mengetahui fungsi rune-rune itu saat dia mengumpulkan peta-peta lainnya. Sepertinya masalahnya ada pada gulungan kulit binatang ini. Mata Ling Xiao berbinar. Meskipun dia tidak tahu kemana peta pada gulungan kulit binatang itu menunjuk, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Dia menyimpan gulungan kulit binatang itu di dalam cincin panjang umurnya. Kemudian, dia mengeluarkan kristal seukuran telur angsa. Kristal itu transparan dan tanpa cacat. Kristal itu mengandung sejumlah besar ki spiritual. Dia mulai menyerap ki spiritual di dalamnya untuk memulihkan kultifasinya. Meskipun pertempuran dengan para pembunuh dunia bawah tampak sangat mudah bagi Ling Xiao, ia tetap telah menghabiskan banyak energi. Sebagian besar energi sejati di laut ki-nya telah mengering. Kristal transparan yang diambilnya disebut kristal spiritual. Itu adalah harta yang bahkan lebih berharga daripada batu spiritual kelas tertinggi. Ki spiritual yang dikandungnya ratusan atau ribuan kali lebih banyak daripada batu spiritual kelas tertinggi biasa. Selain itu, tidak mengandung kotoran apapun. Itu adalah esensi ki spiritual yang paling murni. Setelah mencapai alam surgawi, batu roh biasa tidak dapat memenuhi kebutuhan kultifasi mereka. Hanya harta karun seperti kristal roh yang dapat memenuhi kebutuhan kultifasi mereka. Ketika Ling Xiao berada di gunung panjang umur, dia telah mengaktifkan patung tertinggi pemakan langit dan membunuh kunsi dari alam surgawi. Dia juga telah memperoleh kantong penyimpanan kunsi. Namun, barang-barang di kantong penyimpanan kunsi sangat mengecewakan Ling Xiao. Di dalam kantong penyimpanan, hanya ada satu keterampilan bela diri kelas bumi yang tak tertandingi, yaitu telapak raja ular langit. Ada beberapa keterampilan bela diri kelas bumi menengah dan bawah. Ling Xiao melemparkan semuanya ke namong suan. Adapun senjata berharga, hanya ada pedang berharga kelas atas, beberapa botol pil berharga, dan beberapa barang lain-lain. Tidak ada yang menarik perhatian Ling Xiao. Satu-satunya hal yang menarik perhatian Ling Xiao adalah 360 kristal spiritual. Semuanya disegel dalam kotak giyok dan mengandung sejumlah besar ki spiritual. Alasan mengapa Ling Xiao menggunakan kristal roh untuk berkultivasi adalah untuk memulihkan kultivasinya sesegera mungkin. Dia tidak tahu mengapa, tetapi lembah ini membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah 15 menit, kristal roh di tangan Ling Xiao menghilang. Ki sejati di tubuhnya telah terisi kembali. Cairan emas di laut kinya melonjak dan mengandung kekuatan yang mengerikan. Namun, Ling Xiao hanya menyerap sepersepuluh dari ki spiritual. Buku Surgawi tanpa kata telah mengambil sebagian besar ki spiritual. Ini membuat Ling Xiao mengutuk lagi. 102. Berdebar, berdebar, berdebar. Seperti palu raksasa yang menghantam tanah, membuat dunia bergetar. Suaranya menghantam jantung Ling Xiao, menyebabkan tubuhnya bergetar dan wajahnya memucat. Seluruh lembah tiba-tiba menjadi sedikit kabur. Lebih tepatnya, kabut putih dingin menyelimuti seluruh lembah. Suasana di sekitarnya sunyi, dan hanya suara genderang besar yang terdengar. Suara itu datang dari jauh, membuat hati Ling Xiao bergetar. Ia merasa ingin muntah darah. Kabut putih itu bagaikan monster yang memilih orang untuk dimangsanya, memancarkan aura dingin. Apa ini? Tatapan mata Ling Xiao tampak serius. Dia buru-buru menggunakan teknik rahasia pemakan langit untuk menahan auranya. Kemudian, dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan getaran darahnya. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki yang datang dari kabut putih. Sosok Ling Xiao melintas, lalu bersembunyi di balik batu biru besar. Dia perlahan melihat ke atas. Berdebar, berdebar, berdebar. Gendang besar itu semakin keras dan keras, dan gelombang suara aneh pun dipancarkan. Suara itu kuno, merdu, dan sedih, seolah-olah mengarah ke arah yang tidak diketahui. Diiringi suara langkah kaki, sekelompok prajurit berbaju sirah dan memegang tombak panjang berjalan keluar dari kabut putih. Langkah kaki mereka teratur, lambat, dan kuat. Baju sirahnya gelap, berbintik-bintik, dan tertutup karat. Tombak-tombak panjang di tangan mereka sudah tidak berkilau lagi, dan beberapa ujung tombaknya patah. Mereka tampak seperti sekelompok prajurit yang kalah. Akan tetapi, semakin dekat para prajurit itu, semakin gelisah perasaan Ling Xiao. Entah mengapa, kabut putih menghalangi semua penyelidikan. Bahkan kekuatan mental Ling Xiao tidak dapat menembusnya. Terlebih lagi, para prajurit itu memancarkan aura dingin, mematikan, dan membusuk, seolah-olah mereka datang dari neraka. Terlebih lagi, meskipun langkah kaki mereka teratur, mereka tidak bersemangat. Seolah-olah mereka dituntun maju oleh genderang aneh. Mendesis. Saat para prajurit semakin dekat, Ling Xiao melihat wajah mereka dengan jelas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Matanya menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Tidak ada tubuh fisik di balik baju besi para prajurit. Yang ada hanya kabut hitam, yang memperlihatkan dua bola mata seperti api hantu. Seolah-olah prajurit hantu dari neraka telah datang ke dunia manusia, memancarkan gelombang keheningan yang mematikan tanpa henti. Mengapa ada begitu banyak prajurit hantu? Kemana mereka pergi? Mata Ling Xiao berkedip-kedip, dan dia tidak berani mengeluarkan sedikitpun aura. Teknik rahasia melahap surga diaktifkan secara ekstrim, dan seluruh tubuhnya seperti batu dingin, tanpa tanda-tanda kehidupan. Dalam kehidupan Ling Xiao sebelumnya, dia pernah mendengar rumor tentang prajurit yin yang melintasi perbatasan di benua dewa perang, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang setelah dia melihat begitu banyak prajurit yin, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Semakin banyak prajurit yin muncul di dalam kabut putih, ada ratusan dan ribuan prajurit yin sejauh mata memandang. Mereka terbagi menjadi dua baris dan berbaris maju dengan sangat tertib. Gemuruh. Para prajurit yin tidak cepat. Ketika sebagian besar dari mereka melewati Ling Xiao, kabut putih di belakang mereka tiba-tiba berubah dan mulai berputar kencang. Aura yang sunyi, kuno, dan misterius menyebar saat suara-suara kuno naga dan burung phoenix berbisik. Cahaya redup menyebar saat dua makhluk besar muncul dari kabut putih. Mengaum. Itu adalah seekor naga tulang besar, yang hanya memiliki tulang-tulang gelap. Kepala naga itu ganas, dan matanya dipenuhi dengan dua api hantu yang cemerlang. Panjangnya lebih dari sepuluh ribu kaki, dan memancarkan aura yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Naga tulang melayang di udara, mengikuti di belakang prajurit yin. Di sebelah naga kuno ada tulang phoenix yang besar. Panjangnya juga lebih dari sepuluh ribu kaki, dan hanya kerangkanya yang tersisa. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, tetapi diselimuti api hitam. Namun, api hitam itu tidak memancarkan panas apapun. Sebaliknya, dinginnya tak tertandingi, seolah-olah dapat membekukan jiwa seseorang. Di belakang tulang phoenix, ada sembilan tulang ekor besar dengan ukiran rune misterius di atasnya. Yang lebih mengejutkan Ling Xiao adalah bahwa tulang naga dan tulang phoenix ternyata diikat dengan rantai besar, menarik peti mati perunggu besar di belakang mereka. Peti mati perunggu itu memancarkan aura misterius, dan ada banyak rune di peti mati itu yang tidak dapat dipahami Ling Xiao. Hanya dengan sekali pandang, dia merasa seolah-olah semua yang ada di dunia ini tertampung di dalamnya. Itu misterius dan tak terduga. Prajurit Yin membuka jalan, naga dan phoenix menarik peti mati. Siapakah yang ada di dalam peti mati ini? Mungkinkah itu adalah raja dewa kuno? Hati Ling Xiao bergetar. Adegan ini sangat mengejutkan. Prajurit Yin yang tak terhitung jumlahnya membuka jalan, dan seekor naga tulang dan burung phoenix besar menarik peti mati. Sudah di luar imajinasi Ling Xiao untuk memiliki adegan semegah itu setelah kematian. Mungkin hanya raja dewa yang legendaris yang memiliki pertunjukan kemewahan yang demikian megah. Terutama tulang naga dan tulang burung phoenix. Meskipun mereka sudah mati, aura mereka tampaknya mampu menyapu sembilan langit, menghancurkan galaksi, dan melahap langit dan bumi. Itu sangat mengerikan, bahkan lebih mengerikan daripada makhluk tertinggi. Ling Xiao samar-samar menduga bahwa mungkin naga tulang dan burung phoenix tulang telah menjadi dewa ketika mereka masih hidup. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu mempertahankan aura yang begitu mengerikan. Identitas pemilik peti mati itu bahkan lebih mengerikan. Ketukan genderang yang keras datang entah dari mana, dan saat rajurit yin bergerak maju, naga tulang dan burung phoenix tulang yang menarik peti mati perunggu besar mengikuti di belakang, hingga ke kedalaman lembah. Ling Xiao samar-samar dapat melihat bahwa arah yang mereka tuju adalah sebuah lembah di antara dua gunung besar yang tingginya puluhan ribu kaki. Haruskah aku mengikuti mereka? Ling Xiao sedikit ragu-ragu. Jika dia mengikuti mereka, dia mungkin akan menghadapi bahaya yang tidak terduga. Namun, jika dia pergi begitu saja, Ling Xiao tidak mau. Mari kita ikuti mereka dan lihat. Mata Ling Xiao berbinar, dia hanya ragu sejenak sebelum mengambil keputusan. Dia diam-diam mengikuti peti mati perunggu besar itu, menuju ke kedalaman lembah. Ling Xiao tidak berani mengikuti terlalu dekat. Bagaimanapun, meskipun teknik rahasia melahap langit itu misterius, dia tidak yakin bahwa dia tidak akan ditemukan oleh prajurit yin dan naga serta burung phoenix di depannya. Untungnya, prajurit yin tidak bergerak cepat, dan Ling Xiao tidak tertinggal. Ling Xiao juga menyadari bahwa kabut putih dingin itu tampaknya ada bersama tentara yin. Setelah tentara yin pergi, kabut putih di lembah di belakang mereka menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Ling Xiao juga menduga bahwa jika dia tidak mengikuti mereka, dia mungkin tidak akan dapat melihat prajurit yin dan peti mati perunggu besar setelah berjalan keluar dari jangkauan kabut putih. Ling Xiao dengan hati-hati mengikuti prajurit yin dan tiba di kedalaman lembah. Dunia di depannya gelap, dan kabut putihnya tak terbatas. Ling Xiao bahkan tidak tahu di mana dia berada. Seluruh tubuhnya diselimuti aura yang sangat dingin, seolah-olah dia akan dibekukan. Untungnya, jurus rahasia melahap langit juga dapat memurnikan yin ki, yang memungkinkan Ling Xiao bergerak maju dengan aman dalam yin ki. 103. Apa itu? Mata Ling Xiao menampakkan sedikit rasa heran. Di tengah kabut putih yang luas, langit dan bumi berada dalam keadaan kacau. Tiba-tiba, istana dewa perunggu yang besar muncul. Gumpalan ki yang kacau memenuhi udara. Istana perunggu ilahi bagaikan gunung suci yang mengjulang tinggi, memancarkan aura agung yang tak tertandingi yang menghubungkan langit dan bumi. Istana perunggu ilahi tampaknya terbuat dari perunggu, memancarkan cahaya hijau berkabut. Di dinding, ada rune-aneh yang sangat misterius, seolah-olah menggambarkan semacam kekuatan langit dan bumi. Istana dewa perunggu itu kuno, misterius, megah, dan penuh perubahan, seolah-olah telah mengalami ratusan juta tahun. Aura yang dipancarkan istana dewa perunggu itu berada di luar imajinasi Ling Xiao. Itu seperti istana dewa para dewa, membuat orang ingin berlutut dan menyembahnya. Bagaimana bisa ada tempat aneh seperti itu di pegunungan binatang menakutkan? Mungkinkah itu harta karun yang ditinggalkan para dewa? Mata Ling Xiao berbinar, dia sangat terkejut. Sulit membayangkan makhluk macam apa yang bisa menciptakan istana dewa yang begitu kuat. Pasukan jiwa-jiwa mati bergerak perlahan. Naga dan Phoenix menarik peti mati perunggu ke arah istana dewa perunggu. Ling Xiao mengikutinya dari belakang. Meskipun dia terkejut, semakin dekat dia ke istana dewa perunggu, semakin dia tidak berani bergerak. Dia mencoba yang terbaik untuk mengoperasikan keterampilan rahasia Deforming Heaven untuk menahan auranya. Gemuruh. Terdengar suara keras. Ketika pasukan jiwa mati mendekati istana dewa perunggu, kedua pintu istana dewa perunggu tiba-tiba terbuka. Ki kacau yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, menyelimuti pasukan jiwa mati. Tak lama kemudian, seluruh pasukan jiwa yang mati menghilang dari istana dewa perunggu, hanya menyisakan naga tulang dan Phoenix tulang yang menarik peti mati perunggu besar keluar istana dewa. Gemuruh. Dari istana dewa, cahaya petir yang menyala-nyala memenuhi udara, menyelimuti naga tulang, Phoenix tulang, dan peti mati perunggu. Cahaya itu menyilaukan. Cahaya petir itu memancarkan warna-warna yang kacau dan misterius. Namun, ketika jatuh di peti mati perunggu, terjadi perubahan aneh. Krone-rune pada peti mati itu tampak aktif. Krone-rune itu mulai memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan, saling terkait satu sama lain seperti rantai tatanan ilahi. Peti mati itu perlahan terbuka, dan cahaya ilahi melesat ke langit. Ledakan. Cahaya ilahi itu menyilaukan, misterius, agung, dan kuno. Cahaya itu tampaknya telah menembus langit dan bumi dan mencapai ruang waktu yang tak dapat dijelaskan. Cahaya itu seperti pilar surgawi, misterius dan tak terduga. Weng! Pada saat ini, buku surgawi tanpa kata di lautan kesadaran Ling Xiao tampaknya telah merasakan perubahan pada peti mati raksasa itu dan benar-benar mengeluarkan sedikit getaran. Sinar cahaya warna-warni melesat keluar, bersilangan di lautan kesadaran Ling Xiao. Weng! Buku surgawi tanpa kata bergetar hebat dan memancarkan gelombang kegembiraan, seolah-olah seorang bayi telah melihat keluarganya. Buku itu memancarkan aura damai dan keluar dari tubuh Ling Xiao. Terkejut, aura Ling Xiao langsung bocor keluar. Seolah-olah seluruh dirinya terekspos di dunia yang kacau ini. Tidak bagus. Mata Ling Xiao menunjukkan jejak keseriusan saat dia tertawa getir dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa buku surgawi tanpa kata akan membuat kesalahan pada saat yang genting seperti itu. Gemuruh! Peti mati perunggu itu tampaknya telah merasakan kehadiran Ling Xiao. Karakter-karakter jimat pada tubuh peti mati itu bersinar terang. Tiba-tiba, beberapa garis petir yang kacau melesat keluar. Mereka saling terkait dan bergegas menuju Ling Xiao. Cahaya petir itu memancarkan aura pembunuh yang tak terbatas dan niat membunuh. Itu seperti kekuatan surgawi yang cemerlang, misterius dan tak terduga. Ling Xiao merasakan bahaya yang mematikan di dalam hatinya. Ekspresinya langsung menjadi serius. Dia mengedarkan semua kis sejati di tubuhnya. Penampilan sembilan naga awan didorong hingga ekstrim olehnya, dan dia melesat kekejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Gemuruh! Kekosongan tempat Ling Xiao berada beberapa saat yang lalu bergetar dan pecah dengan suara retakan. Garis-garis turbulensi kekosongan menyebar, seolah-olah akan menelan semuanya. Itu benar-benar bisa menghancurkan kehampaan. Mata Ling Xiao menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Orang harus tahu bahwa kekosongan itu sangat kokoh. Bahkan jika seseorang berkultivasi ke alam maha tinggi, seseorang mungkin tidak dapat menghancurkan kekosongan itu. Hanya kelompok ahli alam maha tinggi yang paling kuat yang hampir tidak mampu melakukannya. Tentu saja, Ling Xiao juga mampu melakukannya di kehidupan sebelumnya. Hanya satu sambaran petir saja sudah mampu menghancurkan kehampaan. Ini juga berarti bahwa sambaran petir yang kacau ini memiliki kekuatan seorang ahli alam maha tinggi. Gemuruh. Ling Xiao menghindari serangan ini. Peti mati perunggu itu tampak marah. Karakter jimat yang tak terhitung jumlahnya mulai menyala. Selain itu, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Garis-garis cahaya petir yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, seolah-olah telah berubah menjadi lautan petir, dan tiba-tiba menyerbu ke arah Ling Xiao. Lautan petir itu melonjak, misterius dan agung. Di dalamnya terdapat kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Selain itu, kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan Ling Xiao. Di hadapan lautan petir ini, kekuatan Ling Xiao sama lemahnya seperti perahu kecil di lautan. Tidak mungkin dia bisa melawan sama sekali. Aku benar-benar akan mati karenamu. Anda yang menyebabkan masalah ini. Anda harus menyelesaikannya sendiri. Ling Xiao tertawa getir dan bergumam kepada buku surgawi tanpa kata di lautan kesadarannya. Cahaya petir yang memenuhi langit menyelimuti dirinya, seakan-akan hendak menghancurkan segalanya hingga berkeping-keping. Namun, pada saat yang sama, buku surgawi tanpa kata di lautan kesadaran Ling Xiao langsung berubah menjadi seberkas cahaya. Buku itu melesat keluar dari lautan kesadaran Ling Xiao dan melayang di kehampaan. Gemuruh. Cahaya ilahi sembilan warna itu menyelaukan. Itu adalah buku kuno besar yang tampaknya memancarkan kebenaran paling mendalam dari surga dan bumi. Itu sempurna, dengan ribuan sinar cahaya, dan diselimuti aura keberuntungan yang tak berujung. Begitu kitab surgawi tanpa kata itu muncul, lautan petir yang memenuhi langit tampak ragu-ragu. Berdengung. Buku surgawi tanpa kata itu bergetar sedikit dan memancarkan gelombang misterius, seolah-olah sedang berkomunikasi dengan peti mati perunggu. Tak lama kemudian, peti mati perunggu itu bergetar hebat. Lautan petir yang memenuhi langit berubah menjadi rune dan terbang kembali ke dalam peti mati perunggu itu. Pada titik ini, Ling Xiao akhirnya menghela nafas lega. Punggungnya basah oleh keringat. Dia baru saja bertaruh bahwa kitab suci tanpa kata dapat menahan lautan petir. Seperti yang diharapkan, dia telah membuat taruhan yang tepat. Karena itu, Ling Xiao menjadi semakin penasaran. Buku surgawi tanpa kata ini tampaknya memiliki hubungan misterius dengan peti mati perunggu itu. Ling Xiao mulai merasa sedikit asing dengan dunia yang awalnya ia kenal. Sepuluh ribu tahun telah berlalu. Apa sebenarnya yang terjadi dalam sepuluh ribu tahun ini yang menyebabkan begitu banyak hal muncul di benua dewa perang yang tidak dapat dipahami Ling Xiao? Misalnya, kitab surgawi tanpa kata, peti mati perunggu, dan kuil perunggu. Apa sebenarnya asal-usulnya? Misi aneh macam apa yang mereka miliki? Suara mendesing. Buku surgawi tanpa kata berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke lautan kesadaran Ling Xiao. Pada saat ini, dua garis cahaya ilahi melesat keluar dari peti mati perunggu. Garis-garis itu mengandung kekuatan yang lembut dan agung dan mengarah ke Ling Xiao. Namun, kali ini, Ling Xiao tidak merasakan niat jahat dari dua garis cahaya ilahi tersebut. Oleh karena itu, ia tidak melawan dan membiarkan dua garis cahaya ilahi tersebut menangkapnya dan menyerbu ke dalam kuil perunggu tersebut. 104. Di mana ini? Mata Ling Xiao bersinar dengan pandangan aneh. Di dalam istana perunggu ilahi, itu adalah tanah tandus. Langit luas dan tanah tak terbatas. Namun, ada beberapa retakan besar di langit. Tanah itu kuno dan tandus. Ada bercak-bercak darah hitam yang merembes ke udara, memancarkan aura membunuh yang tak dapat dijelaskan. Ling Xiao tidak tahu mengapa peti mati perunggu itu akan mengirimnya ke sini. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saat tentara Yin memasuki tempat ini. Namun, dia tidak melihat apapun sama sekali. Gemuruh. Pada saat ini, tanah mulai bergetar hebat. Kabut hitam mulai menyebar dari celah di langit, memancarkan aura jahat dan gelap. Bunuh. Raungan marah datang dari suatu tempat, dan sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah tandus itu. Sosok-sosok itu semuanya memiliki aura yang kuat. Kidarah mereka sangat agung, seolah-olah mereka dapat menghancurkan langit. Mereka berdiri di tanah, tubuh mereka tegak seperti gunung. Mata mereka penuh semangat juang saat mereka menatap retakan di langit. Kabut hitam menyebar dari celah-celah langit. Kabut itu jahat dan aneh, memancarkan aura yang dapat menghancurkan segalanya. Ledakan. Sosok-sosok perkasa yang diselimuti kabut turun dari celah-celah dunia ini. Sosok-sosok itu diselimuti kabut hitam yang aneh. Mustahil untuk melihat sosok mereka dengan jelas. Namun, tubuh mereka sangat besar, seperti binatang buas purba. Mereka memancarkan gelombang energi yang mengerikan. Saat sosok hitam aneh itu muncul, perang pun pecah. Gemuruh. Langit dan bumi jungkir balik. Bumi bergetar. Cahaya ilahi yang tak terbatas meledak dalam sekejap. Ling Xiao melihat seorang pria kekar dengan rambut berkibar tertiup angin. Ki darah di sekujur tubuhnya mengembun menjadi aura tinju yang besar. Aura itu seperti gunung yang menghancurkan bayangan hitam besar menjadi berkeping-keping. Udara dipenuhi dengan ki kematian. Sosok-sosok hitam aneh itu bahkan lebih menakutkan. Mereka menutupi langit dan matahari. Cahaya ilahi hitam itu tak tertandingi. Selama cahaya itu menyapu para ahli di bawah, mereka akan meleleh menjadi genangan darah. Beberapa ahli bahkan kehilangan akal dan mulai menyerang orang-orang di sekitar mereka dengan sembarangan saat kabut hitam aneh memenuhi udara. Mereka tidak bisa melihatku. Mungkinkah ini merupakan gambaran yang tertinggal dari Perang Purba? Apa asal usul bayangan aneh itu? Hati Ling Xiao bergetar. Bahkan kultifator manusia yang paling lemah pun setara dengan makhluk tertinggi. Beberapa yang lebih kuat bahkan dapat menghancurkan bintang dan menghancurkan kehampaan. Hal ini membuat Ling Xiao sangat terkejut. Namun, akibat serangan bayangan hitam aneh itu, sejumlah besar ahli tumbang mengubah tempat itu menjadi api penyucian. Aura mengerikan itu mengandung aura yang membuat jiwa seseorang bergetar. Wajah Ling Xiao sangat pucat. Ling Xiao merenungkan pemandangan di hadapannya, merenungkan makna perang ini. Tetapi pada saat berikutnya, ekspresi Ling Xiao berubah. Hal ini karena ia merasakan aura yang mematikan. Di antara bayangan hitam di langit, ada bayangan hitam seukuran anak sapi yang menatap Ling Xiao. Bayangan itu melolong tajam dan menyerang Ling Xiao. Tidak bagus. Mata Ling Xiao berbinar. Beberapa saat yang lalu, dia masih merasa bahwa dia hanyalah seorang penonton. Namun, pada saat berikutnya, dia tampaknya telah menjadi bagian dari dunia ini, bagian dari para pembudidaya manusia. Dia menjadi sasaran bayangan hitam aneh itu. Bayangan hitam itu mendekat dengan cepat. Bayangan itu diselimuti kabut hitam yang aneh. Ketika semakin dekat, Ling Xiao menyadari bahwa itu adalah binatang buas berbentuk sapi. Tubuhnya ditutupi sisik hitam. Matanya bersinar dengan cahaya yang haus darah. Ada tiga tanduk tajam di kepalanya yang bersinar dengan cahaya dingin. Ini adalah makhluk aneh. Meskipun tidak seseram makhluk di atas kehampaan, Ling Xiao dapat merasakan aura yang sebanding dengan seorang Grandmaster. Kalau begitu, ayo bertarung. Ling Xiao berteriak. Melihat makhluk aneh yang menyerangnya dengan cepat, cahaya dingin melintas di matanya. Karena dia tidak dapat menemukan jawabannya, dia tidak akan memikirkannya lagi. Pada saat ini, Ling Xiao hanya ingin bertarung sepuasnya. Ia ingin menerobos langit dan membunuh semua musuhnya. Ledakan. Menghadapi makhluk berbentuk banteng itu, darah dan ki Ling Xiao melonjak. Dia melemparkan pukulan dan esensi tinju fajra meledak. Seperti meteor yang menyilaukan, ia bertabrakan dengan makhluk berbentuk banteng itu dalam sekejap. Terdengar suara teredam di kehampaan. Makhluk berbentuk banteng itu terdorong mundur beberapa langkah oleh pukulan Ling Xiao. Namun, Ling Xiao juga terdorong mundur belasan langkah. Lengannya mati rasa karena guncangan. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Sedikit keterkejutan muncul di mata Ling Xiao. Dia telah mencapai pencapaian besar dari tubuh naga ular, dan kekuatan ilahinya telah mencapai 550 ribu kilogram. Namun, pukulannya yang bertenaga penuh sebenarnya telah diblokir oleh makhluk berbentuk banteng itu. Makhluk berbentuk banteng itu mengeluarkan raungan rendah dan mengeluarkan beberapa suku kata yang tidak jelas. Ia menatap Ling Xiao dengan sedikit keterkejutan seperti manusia di matanya. Ledakan. Namun, dia hanya terkejut sesaat sebelum makhluk berbentuk banteng itu menyerang Ling Xiao. Tiga tanduk di kepalanya sangat tajam, berubah menjadi tiga sinar cahaya yang cemerlang. Mereka seperti pedang dewa, cemerlang dan menyilaukan. Ini bukan binatang buas, tetapi makhluk cerdas. Namun, itu tidak cocok dengan dunia ini dan sedikit ditolak oleh kunci langit dan bumi. Mungkinkah itu makhluk penyerbu dari dunia lain? Mata Ling Xiao menampakkan jejak kecemerlangan saat pikirannya berputar cepat. Secercah semangat juang muncul di mata Ling Xiao saat ia melihat makhluk berbentuk banteng itu menyerbu. Jarang baginya untuk menemukan seseorang yang dapat menandinginya dalam hal kekuatan fisik. Semangat juang Ling Xiao pun terstimulasi. Anak sapi kecil, kemarilah dan rasakan pukulan tuan muda ini. Ling Xiao tertawa dengan kepahlawanan yang tak tertandingi. Kakinya tiba-tiba bergerak, dan dia juga bergegas mendekat. Pada saat yang sama, darah di tubuhnya mendidih. Tubuh naga banjir meletus dengan kekuatan penuh, dan kemampuan ilahi naga kekerasan berkumpul. Raungan naga yang mengejutkan bergema di antara langit dan bumi. Mengaum. Seperti meteor yang menyilaukan, pukulan Ling Xiao mengguncang kehampaan. Pukulan itu membawa aura yang tak terkalahkan dan menakutkan. Ditambah dengan kemampuan ilahi naga ganas, kekuatan pukulan Ling Xiao yang mengerikan hampir mencapai 1 juta jin. Konsep macam apa itu kekuatan dewa sejuta jin? Di hadapan Ling Xiao, Ling Xiao yakin ia dapat membunuh seorang Master Jing yang telah berevolusi hanya dengan satu pukulan. Ledakan. Ling Xiao dan makhluk berbentuk banteng itu sama-sama sangat cepat. Ketika mereka berdua berpapasan, tiga tanduk makhluk berbentuk banteng itu berkelebat seperti cahaya dingin, langsung menusuk pakaian Ling Xiao dan meninggalkan tiga bekas darah di dada Ling Xiao. Pukulan Ling Xiao juga mendarat di kepala raksasa makhluk berbentuk banteng itu. Dentang. 105. Mengaum. Makhluk berbentuk banteng itu menggeram. Ia menatap Ling Xiao dengan kaget dan marah. Tidak pernah menyangka kalau kekuatan Ling Xiao akan berlipat ganda dalam waktu sesingkat itu, bahkan melampauinya. Bagaimana seekor semut yang tampak lemah bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Ling Xiao merasakan sensasi terbakar di dadanya. Gumpalan gas hitam mulai mengalir ke dalam tubuhnya seolah-olah mereka hidup. Itu mengerikan. Apa? Mata Ling Xiao membelalak kaget. Dia buru-buru menggunakan teknik rahasia pemakan surga untuk mencoba menghancurkan Qi yang mematikan itu. Namun, gas hitam itu sangat kuat. Teknik rahasia pemakan surga tidak dapat melakukan apapun padanya. Gas itu menyerbu ke dalam tubuh Ling Xiao. Dalam waktu singkat, wajah Ling Xiao diselimuti lapisan gas hitam yang aneh. Ling Xiao akhirnya mengerti mengapa para ahli manusia menderita begitu banyak korban. Gas hitam itu terlalu aneh. Bahkan teknik rahasia pemakan surga tidak mampu mengatasinya. Sangat sulit untuk mengatasinya. Sialan, apa ini gas hitam? Ekspresi Ling Xiao sangat buruk. Dia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat gas hitam menyebar ke dalam tubuhnya. Itu adalah perasaan yang mengerikan. Namun, saat gas hitam itu hendak menyebar ke lautan kesadaran Ling Xiao, buku surgawi tanpa kata itu sedikit bergetar. Energi yang kuat dan misterius melonjak. Gas hitam itu tampaknya telah bertemu musuh bebuyutannya dan buru-buru mundur. Namun, sudah terlambat. Buku surgawi tanpa kata menyelimuti semua gas hitam dan menelannya. Bahkan, buku itu menunjukkan sedikit hasrat dengan cara yang sangat mirip manusia. Kitab surgawi tanpa kata benar-benar dapat melahap gas hitam aneh ini. Mata Ling Xiao berbinar dan dia tampak tengah berpikir keras. Gas hitam aneh itu terlalu misterius. Gas itu tampaknya mengandung semacam hukum kegelapan yang misterius. Mustahil untuk menyingkirkannya. Bahkan teknik rahasia melahap surga milik Ling Xiao pun tertahan meskipun perlahan-lahan dapat melahap dan memurnikannya. Hanya buku surgawi tanpa kata yang tampaknya menjadi musuh bebuyutan gas hitam aneh itu. Ling Xiao akhirnya mengerti mengapa para ahli manusia begitu kuat sehingga mereka dapat menghancurkan galaksi dan menghancurkan bumi. Namun, mereka diserang oleh gas hitam aneh dan akhirnya berubah menjadi monster. Jika gas hitam aneh itu menyerbu lautan kesadarannya, dia mungkin akan menjadi monster seperti itu juga. Memikirkan hal itu, Ling Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia menatap makhluk berbentuk banteng di depannya dengan niat membunuh yang membara. Dia harus membunuhnya. Ledakan. Seluruh tubuh Ling Xiao diselimuti cahaya ilahi berwarna emas. Kidarahnya membumbung tinggi ke langit, dan darah naga banjir itu tampaknya telah terbakar dalam sekejap. Aura yang sangat kuat meledak. Violent dragon mistik meledak, dan ditambah dengan niat tinju yang telah dipahami Ling Xiao, aura tinju raksasa menyapu langit bagaikan gunung dewa yang tak terlupakan, menekan makhluk berbentuk banteng itu. Mengaum. Mata makhluk berbentuk banteng itu juga menunjukkan jejak keseriusan. Dengan raungan rendah, kabut hitam di sekitar tubuhnya menjadi lebih tebal. Makhluk itu menyerang Ling Xiao secepat kilat. Gemuruh. Tinju raksasa itu mendarat di tubuh makhluk berbentuk banteng itu, menghilangkan kabut hitam yang aneh. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi itu langsung menghantam makhluk berbentuk banteng itu ke tanah, menghasilkan suara logam yang beradu. Mati demi aku. Rambut Ling Xiao menari liar tertiup angin. Semangat juangnya meluap, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia meninju satu demi satu, dan langit dipenuhi dengan jejak tinju emas. Kekosongan sedikit bergetar, dan kekuatan tinju yang tak tertandingi meletus. Mengaum. Makhluk berbentuk banteng itu terus meraung dan melakukan yang terbaik untuk melakukan serangan balik. Keempat anggota tubuhnya seperti pilar surgawi, menghalangi langit. Pada saat yang sama, tiga tanduk di kepalanya memancarkan cahaya pedang hitam. Itu aneh dan tajam, dan setiap gerakan ditujukan pada titik-titik vital Ling Xiao. Namun, dengan worthless heavenly book yang menahan kabut hitam aneh itu, Ling Xiao tidak perlu lagi khawatir dengan serangannya. Semakin dia bertarung, semakin ganas dia jadinya. Pada akhirnya, dia hampir sepenuhnya menekan makhluk berbentuk banteng itu. Ledakan. Ling Xiao menghindari cahaya pedang dari tanduk makhluk berbentuk banteng itu, dan mengitari sisinya. Dia melancarkan pukulan, dan kilat itu menyelaukan. Petir itu langsung membuat makhluk berbentuk banteng itu terpental puluhan kaki. Pada saat berikutnya, sosok Ling Xiao berkedip saat ia menggunakan teknik transformasi sembilan naga awan. Seluruh tubuhnya tampak tersembunyi di awan saat ia terus-menerus menyerang makhluk berbentuk banteng itu. Retakan. Pada akhirnya, salah satu tanduk makhluk berbentuk banteng itu dipatahkan dengan paksa oleh Ling Xiao. Darah hitam memenuhi udara, dan makhluk berbentuk banteng itu sangat kesakitan hingga berteriak. Nebo Zekale. Makhluk berbentuk banteng itu meraung ke arah Ling Xiao. Ada sedikit ketakutan di matanya. Ia menoleh dan hendak menyerbu ke dalam kehampaan. Ingin pergi. Tetaplah di sini. Tatapan Ling Xiao dingin menusuk. Melihat makhluk berbentuk banteng itu ingin melarikan diri, cahaya di tangannya berkedip. Pedang kuno pembunuh jahat memancarkan jutaan cahaya pedang tajam yang tak tertandingi yang melesat ke arah makhluk berbentuk banteng itu. Pedang ini sangat cemerlang. Luas dan cemerlang. Melintas di langit, dan seolah-olah cahaya cemerlang yang tak berujung meledak. Pedang cahaya keabadian menggunakan kekuatan cahaya untuk menerobos kegelapan. Aduh! Darah hitam mengalir deras. Pedang kuno pembunuh jahat langsung menusuk tanduk patah makhluk berbentuk banteng itu, menembusnya. Cahaya pedang yang sangat mengerikan itu mendatangkan malapetaka, menghancurkan semua kehidupan di tubuhnya. Makhluk aneh pertama, mati. Sebelum Ling Xiao sempat bernapas lega, dia melihat ki hitam aneh di sekitar makhluk berbentuk banteng itu melesat ke arahnya. Semuanya ditelan oleh buku surgawi tanpa kata. Pada saat yang sama, setelah makhluk berbentuk banteng itu terbunuh, tubuhnya tampak berubah menjadi transparan. Ia berubah menjadi bola cahaya warna-warni yang cemerlang yang menyelimuti Ling Xiao. Hangat dan nyaman. Arus hangat tampaknya mengalir ke anggota tubuh dan tulang Ling Xiao, menyebabkan ki dalam tubuhnya menjadi lebih murni. Selain itu, aliran kekuatan mental yang murni menyatu dengan lautan kesadaran Ling Xiao, menyebabkan kekuatan mentalnya meningkat sedikit. Membunuh makhluk aneh ini benar-benar dapat memurnikan ki saya dan meningkatkan kekuatan mental saya. Tubuh Ling Xiao bergetar hebat. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. Jika memang begitu, medan perang ini benar-benar gudang harta karun, gudang harta karun kultifasi tertinggi. Jika dia bisa terus bertarung, ki spiritual Ling Xiao akan dimurnikan secara ekstrim, dan kekuatan mentalnya juga akan menjadi sangat kuat. Tatapan mata Ling Xiao menjadi agak bersemangat. Dia menatap makhluk-makhluk dalam kabut hitam di kehampaan dengan mata yang menyala-nyala. Seolah-olah dia sedang melihat mangsa. Sepertinya karena hubungan antara kitab surgawi tanpa kata dan peti mati perunggu itulah aku bisa memasuki kuil perunggu dan memperoleh kesempatan besar ini. Hati Ling Xiao dipenuhi rasa pengertian. Terlebih lagi, dia merasa bahwa setelah buku surgawi tanpa kata menelan ki hitam aneh itu, seolah-olah telah memakan tonik yang hebat. Cahaya keemasan yang menyelimuti buku surgawi tanpa kata bertambah sedikit. Jika ini terus berlanjut, jika Ling Xiao terus membiarkan buku surgawi tanpa kata menelan ki hitam, saat buku surgawi tanpa kata dipenuhi dengan cahaya keemasan, bukankah dia akan bisa mendapatkan teknik rahasia lainnya? 106. Membunuh Ling Xiao tidak ragu lagi. Seluruh tubuhnya memancarkan niat bertarung yang mengerikan, dan dia mengambil inisiatif untuk menyerang makhluk aneh di kabut hitam. Pertarungan terus berlanjut. Para penguasa tertinggi umat manusia bertarung melawan bayangan-bayangan iblis di kehampaan di atas sana, meletus dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Keadaan Ling Xiao sangat aneh. Dia seperti penonton karena para master tertinggi sama sekali tidak memperhatikannya. Namun, Ling Xiao merasa seolah-olah dia benar-benar berada di tengah medan perang. Ini karena makhluk-makhluk aneh yang lemah itu dapat merasakan keberadaannya dan menyerangnya. Ledakan Cahaya keemasan menyala di kehampaan, dan pancaran tinjunya tak tertandingi. Ling Xiao menggunakan Fajra Fiswil untuk membunuh makhluk berbentuk serigala hitam. Astaga! Cahaya pedang tajam tak tertandingi melesat di langit, mengiris makhluk besar dan ganas yang ditutupi sisik menjadi beberapa bagian. Kabut hitam diserap oleh buku surgawi tanpa kata, dan intisari energi makhluk berbentuk serigala itu diintegrasikan ke dalam tubuh Ling Xiao, meningkatkan kekuatan mentalnya berkali-kali lipat. Suara mendesing! Suara mendesing! Ling Xiao sedang dalam suasana hati ingin membunuh. Pedang kuno pembunuh jahat tak tertandingi, memancarkan miliaran cahaya pedang. Pedang cahaya tak terbatas dan pedang kegelapan tak terbatas sangat hebat di tangan Ling Xiao. Banyak makhluk aneh dibunuh olehnya dan diubah menjadi esensi energinya. Begitu saja, Ling Xiao tampak tak kenal lelah dan lupa waktu, bertempur dalam pertempuran berdarah di medan perang ini. Kekuatan mental Ling Xiao semakin kuat dan kuat. Kekuatan mentalnya telah mencapai level seorang ahli alkimia tingkat rendah, dan sekarang sedang naik ke level seorang ahli alkimia tingkat menengah. Bintik-bintik cahaya kemasan menyatu ke dalam tubuhnya, menyebabkan tubuhnya mengalami semacam perubahan aneh. Seolah-olah dia telah terlahir kembali. Beberapa kotoran dikeluarkan dari tubuhnya, dan kotoran tersebut berubah menjadi ketiadaan, hanya menyisakan kulitnya yang terbuat dari es dan tulangnya yang terbuat dari batu giyok. Terlahir dengan bakat taoisme, seluruh tubuhnya tanpa cacat dan memancarkan aroma yang aneh. Adapun buku surgawi tanpa kata, setelah melahap sejumlah besar kabut hitam, tampaknya telah memakan banyak tonik. Cahaya kemasan pada buku itu meningkat. Ketika Ling Xiao membunuh makhluk aneh yang keseribu, cahaya kemasan pada buku surgawi tanpa kata telah mencapai 80 persen. Pada saat yang sama, lautan kesadaran Ling Xiao bersinar terang. Kekuatan mentalnya tampaknya mulai mengeras secara bertahap, berubah menjadi sosok emas samar. Energi spiritual Ling Xiao telah mencapai tingkat master alkimia tingkat menengah. Dengan kecepatan ini, aku hanya perlu membunuh 200 makhluk aneh lainnya, dan cahaya kemasan pada buku surgawi tanpa kata akan mencapai kesempurnaan. Saat itu, keterampilan rahasia ketiga akan muncul. Ling Xiao melolong panjang sementara matanya bersinar dengan cahaya kemasan yang cemerlang. Pada saat ini, rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan tubuhnya bersinar. Daging, darah, urat, dan tulangnya semuanya memancarkan kilau seperti batu giyok. Zen ki dalam tubuhnya seperti lautan luas. Dengan sedikit gerakan, itu bisa merembes keluar dari tubuhnya dan membentuk zen ki pelindung yang kuat. Seluruh tubuhnya memancarkan aura siantian. Energi esensi makhluk-makhluk aneh itu telah menyebabkan bakatnya mengalami perubahan yang menggemparkan. Dia bisa merasakan kekuatan hukum langit dan bumi dengan lebih jelas. Bakatnya saat ini sudah sebanding dengan monster-monster itu. Bakat dapat dibagi menjadi, sampah, normal, jenius, jenius, monster, raja, pemuda agung, dan dewa bawaan. Dulu, bakat Ling Xiao dianggap sampah di antara sampah. Namun, setelah mengolah teknik rahasia pemakan surga dan teknik rahasia naga leluhur, bakat Ling Xiao akhirnya mencapai tingkat kejeniusan yang mengerikan. Pada level monster, itu sangat langka. Di tanah suci bela diri seperti sekte matahari bulan bintang dan sekte wanshu, itu setidaknya merupakan bakat murid sejati. Semakin kuat bakat seseorang, semakin mudah bagi mereka untuk memahami hukum langit dan bumi. Juga lebih mudah bagi mereka untuk memahami misteri seni bela diri dan menjadi ahli yang tak tertandingi. Ketika Ling Xiao meninggalkan sekte umur panjang, bakatnya hanya bisa dianggap berada di level seorang jenius. Sekarang setelah ia mengandalkan pemurnian esensi makhluk aneh itu untuk tiba-tiba melompat ke level yang lebih tinggi, Ling Xiao tentu saja sangat gembira. Tepat saat Ling Xiao hendak membunuh lebih banyak makhluk aneh itu sekaligus, seluruh dunia tiba-tiba bergetar hebat. Gemuruh. Semakin banyak retakan muncul di langit saat bumi berguncang hebat. Para ahli yang tak tertandingi dari suku manusia dan bayangan iblis itu berubah menjadi debu satu demi satu. Sebuah mata besar muncul di kehampaan di atas. Mata itu berwarna hitam aneh, seperti matahari hitam. Itu membuat Ling Xiao merasa seolah-olah jiwanya sedang dilihat. Tubuhnya menjadi dingin dan kulit kepalanya mati rasa. Apa itu? Tubuh Ling Xiao bergetar hebat dan dia tidak dapat menahan diri untuk berseru. Pada saat yang sama, dua garis cahaya menyapu Ling Xiao. Dengan kilatan cahaya yang cemerlang, mereka membawa Ling Xiao pergi dari dunia. Saat Ling Xiao membuka matanya, dia sudah berada di luar istana Dewa Perunggu. Gemuruh. Kilatan petir tak berujung menyambar dan langit berguncang. Kabut kacau tak berujung memenuhi udara saat retakan hitam muncul di sembilan langit. Mata hitam, seperti matahari hitam, menembus kabut yang kacau dan jatuh dari sembilan langit. Dalam sekejap, Ki Iblis hitam menyembur keluar. Untayan cahaya ilahi hitam terjalin seperti rantai ketertiban ilahi dan menyapu ke bawah. Aura yang tampaknya mampu menghancurkan dunia meledak dengan megah. Mata siapa itu? Ling Xiao berseru saat ekspresi yang sangat serius muncul di matanya. Cahaya Iblis menyelimuti seluruh langit saat untayan aura menekan ke bawah, menyebabkan seluruh tubuh Ling Xiao bergetar saat dia tiba-tiba memuntahkan setegup darah. Berani sekali kau. Pada saat ini, sebuah suara tua dan agung terdengar. Seperti lonceng yang mengguncang langit. Peti perunggu itu bersinar terang saat tutup peti itu perlahan terbuka. Sebuah tangan besar terjulur dari peti perunggu itu. Tangan itu seperti gunung Dewa Kuno yang melawan arus saat menghantam mata besar itu. Kau sudah mati selama sejuta tahun. Apakah kau masih berusaha menghentikanku? Suku kata samar itu bergema, memancarkan fluktuasi spiritual yang aneh. Ling Xiao langsung mengerti arti kata-kata itu. Jelaslah, kata-kata itu diucapkan oleh pemilik mata di kehampaan. Gemuruh. Mata hitam itu berkedip. Ki Iblis yang mengerikan melesat turun seperti pilar cahaya yang besar. Ia memancarkan aura yang gelap, jahat, kuno, dan menakutkan seolah-olah ingin mengubah segalanya menjadi kegelapan abadi. Ledakan. Tangan besar itu bertabrakan dengan pilar cahaya Ki Iblis. Memicu miliaran sambaran petir. Hamparan besar kehampaan hancur seolah-olah 10 ribu matahari telah meledak. Pemandangan itu sangat mengerikan. Semburan. Ling Xiao hanya tersapu oleh riak samar, dan dia memuntahkan setegup darah. Semua tulang di tubuhnya hancur oleh kekuatan mengerikan itu. Dia terluka parah dalam sekejap. Kekuatan ini telah melampaui puncak dao manusia. Mungkinkah? Mungkinkah masih ada dewa sejati di benua ini? Suara Ling Xiao dipenuhi dengan keterkejutan yang tak dapat disembunyikan. Wajahnya sepucat kertas, dan auranya sangat lemah. 107. Dengan satu pukulan, kekacauan berguncang, langit dan bumi hancur, dan silai yang tak berujung berubah menjadi debu. Segala sesuatu berhenti ada. Ling Xiao juga berada dalam krisis hidup dan mati. Berdengung. Buku surgawi tanpa kata tampaknya telah merasakan kondisi Ling Xiao. Dengan suara berdengung, buku itu keluar dari pikiran Ling Xiao dan memancarkan cahaya lembut yang menyelimuti Ling Xiao. Tiba-tiba, tekanan yang memenuhi langit menghilang. Hah! Aura kitab surgawi. Suku kata yang samar-samar itu terdengar lagi. Mata besar di atas langit kesembilan berkedip dan langsung melihat buku surgawi tanpa kata di atas kepala Ling Xiao. Tekanan agung mengalir turun. Ling Xiao seperti seekor semut yang ditatap oleh seekor naga suci. Bahkan kedalaman jiwanya memancarkan hawa dingin. Suara mendesing. Ki iblis hitam datang melintasi langit dan berubah menjadi tangan ki iblis raksasa yang mencengkeram buku surgawi tanpa kata. Beraninya kau! Suara pemilik peti perunggu itu terdengar lagi. Tangan raksasa yang menjulang tinggi itu mencegat serangan itu dan menghantamnya. Seolah-olah langit dan bumi telah terbalik dan tangan raksasa ki iblis itu hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, cahaya ilahi yang terang memancar dari peti mati perunggu dan menyelimuti Ling Xiao. Dalam sekejap, cahaya itu menembus kehampaan. Ledakan. Mata raksasa di kehampaan itu juga tampak marah. Garis-garis cahaya iblis hitam melesat di langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun sebagian besar dari mereka dicegat oleh tangan raksasa itu, masih ada seberkas cahaya iblis yang mengejar Ling Xiao. Karena surga telah memilihmu, maka kamu harus memikul tanggung jawab itu. Keberuntungan dan kemalangan tidak ada bandingannya. Ikutilah kemauan surga. Sebuah desahan samar terdengar di telinga Ling Xiao, mengandung semacam desahan dan kesedihan. Sebelum Ling Xiao dapat mendengarnya dengan jelas, cahaya ki iblis raksasa menghantam penghalang di tubuhnya. Tubuhnya bergetar hebat dan dia langsung pingsan. Sosok Ling Xiao muncul kembali di pegunungan binatang buas. Namun, peti mati perunggu, naga tulang, burung finiks tulang, kuil perunggu, dan mata raksasa semuanya telah menghilang. Ling Xiao berbaring di sepetak rumput. Napasnya lemah dan wajahnya pucat. Darah merah terang di sudut mulutnya membuktikan bahwa semua yang baru saja terjadi bukanlah ilusi, tetapi nyata. Dalam keadaan komanya, Ling Xiao seolah melihat bumi yang luas, langit yang gelap, dan banyak ahli yang bertarung. Langit hancur dan darah mengalir seperti sungai. Itu seperti neraka Shuro. Ling Xiao bahkan melihat dirinya menjadi bagian darinya, menaklukkan dunia dan mandi darah. Pada akhirnya, ketika semuanya berangsur-angsur tenang, Ling Xiao melihat seberkas cahaya dan perlahan membuka matanya dalam kegelapan. Hal pertama yang terlihat adalah sebuah tenda kasar dengan beberapa barang lain-lain diletakkan di sekitarnya. Di mana ini? Ling Xiao sedikit terkejut saat jejak raguan muncul di matanya. Dia ingat bahwa dia telah diselimuti oleh cahaya peti mati perunggu dan menembus kehampaan. Dia juga telah disambar oleh seberkas cahaya iblis dan pingsan. Ketika dia bangun, dia melihat pemandangan di depannya. Seolah-olah mendengar gerakan Ling Xiao, seorang gadis kecil berusia sekitar 11 atau 12 tahun berlari mendekat. Matanya besar dan bulat, jernih dan polos. Ia mengenakan gaun hijau, dan kulitnya seputih giok. Ia tampak seperti boneka porselen. Kamu akhirnya bangun. Kakak, kamu sudah tidur selama tiga hari tiga malam. Gadis kecil itu memiringkan kepalanya dan menatap Ling Xiao dengan heran. Di mana ini? Mengapa saya ada di sini? Ketika Ling Xiao melihat gadis kecil di depannya tidak merasakan aura berbahaya, dia pun menenangkan diri dan bertanya. Tentu saja ini adalah stasiun agen pendamping surgawi kita. Kakak, tidakkah kamu ingat dirimu sendiri? Tiga hari yang lalu, kami menemukanmu di padang rumput. Saat itu, tubuhmu berlumuran darah. Itu sangat menakutkan. Akhirnya, ayahku menyelamatkanmu dan memberimu ramuan penyembuh. Tapi kami tidak menyangka kau akan pingsan selama tiga hari tiga malam. Kakak, apakah ada orang jahat yang mengejarmu? Gadis kecil itu sama sekali tidak takut pada orang asing. Dia menatap Ling Xiao seperti bayi yang penasaran lalu menjelaskan. Apakah kamu orang yang menyelamatkanku? Terima kasih banyak, adik kecil. Aku memang pernah bertemu orang jahat. Untungnya, adik kecil, kamu sangat baik, jadi aku bisa tetap hidup. Ling Xiao tersenyum lembut. Dia memiliki kesan yang baik tentang gadis kecil yang polos di depannya. Pada saat yang sama, Ling Xiao sedikit takut. Untungnya, dia diselamatkan. Kalau tidak, dia akan dimakan oleh binatang buas di pegunungan binatang buas yang menakutkan selama tiga hari tiga malam. Gadis kecil itu merasa sedikit malu dan berkata dengan malu-malu, sebenarnya, bukan hanya aku. Ayah dan adikku juga menyelamatkanmu. Oh iya, aku akan memberitahu ayah dan adikku kalau kalian sudah bangun. Kalau mereka tahu, mereka pasti senang sekali. Gadis kecil itu menepuk dahinya dan berlari keluar dengan penuh semangat. Ling Xiao menatap sosok gadis kecil itu dan tersenyum. Kemudian, dia mulai memeriksa luka-luka di tubuhnya. Cincin panjang umur itu tersembunyi di balik kulitnya dan tak seorang pun menemukannya. Ling Xiao merasa sedikit lega. Namun saat dia melihat luka-luka di tubuhnya, dia mengerutkan kening. Luka yang dialami Ling Xiao terlalu parah. Di ruang yang kacau itu, pertempuran antara dua ahli yang tak tertandingi telah menghancurkan langit dan bumi. Hanya sedikit akibatnya saja hampir merenggut nyawa Ling Xiao. Yang lebih penting, meskipun sinar terakhir cahaya iblis yang mengejarnya tidak menghancurkan batas pertahanan peti mati perunggu raksasa, namun itu hampir menghancurkan semua meridian di tubuh Ling Xiao. Dalam tiga hari ini, meskipun Ling Xiao mengalami koma, teknik rahasia melahap langit bekerja sendiri. Teknik ini perlahan menyerap energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya. Sebagian besar tulang yang patah di tubuhnya telah disambung kembali. Namun, meridian di tubuh Ling Xiao sangat buruk. Kisejati di tubuhnya mengamuk, dan organ-organnya terguncang. Luka-luka internalnya sangat serius. Jika orang biasa menderita luka seperti itu, sekalipun mereka dapat mempertahankan hidup, kultivasi mereka akan lumpuh. Ling Xiao memperkirakan bahwa bahkan jika dia menjalankan ilmu rahasia melahap langit untuk memulihkan kultivasinya, akan memakan waktu setidaknya 10 hari untuk memperbaiki meridiannya yang rusak dan menyembuhkan dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa ini adalah cedera paling serius yang dialami Ling Xiao sejak kelahirannya kembali. Kali ini aku benar-benar lolos dengan nyawaku. Saya ingin tahu siapa pemilik peti mati perunggu raksasa itu. Ling Xiao tertawa getir, tetapi matanya penuh keraguan. Perjalanan para prajurit hantu, naga dan burung phoenix yang menarik peti mati, kuil perunggu, medan perang kuno yang misterius, semua ini mengejutkan Ling Xiao. Tampaknya ada banyak tempat di dunia ini yang tidak diketahuinya. Dunia ini penuh dengan misteri yang tak ada habisnya. Haha, adik kecil, kamu akhirnya bangun. Saat Ling Xiao sedang berpikir keras, terdengar suara tawa yang keras. Seorang pria parubaya yang kekar berjalan masuk dari luar tenda sambil tersenyum. Pria parubaya kekar itu berpakaian hitam dan memiliki aura yang kuat. Dia sebenarnya berada di level pertama alam Grandmaster. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang kuat. Sepertinya dia telah melalui banyak pertempuran baru-baru ini. Di belakangnya, selain gadis kecil yang dilihat Ling Xiao tadi, ada seorang gadis muda berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Gadis muda itu sangat cantik. Ia mengenakan pakaian hijau dan memiliki pedang panjang di punggungnya. Sosoknya anggun, dan kulitnya seputih salju. Ia tampak gagah berani dan memiliki temperamen yang unik. 108. Saya Ren Tian Singh, kepala pendamping dari Sky Escort Agency. Ini kedua putri saya, King Luo dan King Yu. Tiga hari yang lalu, kami menemukan Anda saat kami sedang mengawal Anda. Saat itu, kondisi Anda sangat buruk. Melihat Anda terlihat baik sekarang, saya lega Anda sudah pulih dengan baik. Ren Tian Singh tertawa terbahak-bahak dan menyebutkan namanya. Ternyata wanita cantik berwajah dingin itu adalah Ren Qing Luo, dan gadis kecil itu adalah Ren Qing Yu. Ren Qing Luo melirik Ling Xiao dengan dingin, matanya penuh kewaspadaan. Ren Qing Yu, di sisi lain, bersembunyi di belakang Ren Tian Singh dan membuat wajah imut pada Ling Xiao. Terima kasih telah menyelamatkanku, kepala pengawal Ren. Ling Xiao tidak akan cukup berterima kasih padamu. Ling Xiao menangkupkan tinjunya dengan hormat dan berkata dengan serius. Rasa syukur ini datang dari lubuk hatinya. Ling Xiao menyebarkan kekuatan mentalnya dan merasakan bahwa dia masih berada di kedalaman pegunungan binatang buas yang menakutkan. Jika Ren Tian Singh dan yang lainnya tidak menyelamatkannya, Ling Xiao akan mati di perut binatang buas yang menakutkan setelah tidak sadarkan diri selama tiga hari. Sama-sama, adik kecil. Kita semua dari Jianghu. Sudah menjadi kewajiban kita untuk saling membantu saat berada di luar. Aku lega melihatmu sudah pulih. Bolehkah saya tahu dari mana adik kecil ini berasal? Bagaimana Anda bisa menderita luka seberat itu? Ren Tian Singh melambaikan tangannya dengan murah hati dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Panggil saja aku Ling Xiao, kepala pengawal. Aku dari ibu kota. Aku datang ke pegunungan binatang buas yang menakutkan untuk berlatih, tetapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan binatang buas yang sangat kuat. Meskipun pada akhirnya aku lolos dari kematian, aku menderita luka parah. Ling Xiao tersenyum pahit. Kalau begitu, aku tidak akan berdiri dalam upacara. Ling Xiao, kamu dari ibu kota. Kebetulan sekali. Agensi Escote kami berlokasi di kota Kinghua, yang sangat dekat dengan ibu kota. Kalau kamu tidak keberatan, mengapa kamu tidak ikut kami? Kita bisa saling menjaga sepanjang perjalanan. Ren Tian Singh berkata dengan sedikit keterkejutan di matanya. Terima kasih, kepala pengawal. Aku tidak akan melawan. Ling Xiao setuju sambil tersenyum. Semua meridiannya rusak dan dia butuh waktu untuk sembuh. Dia sendiri tidak punya masalah, tetapi melihat betapa terus terangnya Ren Tian Singh, Ling Xiao punya kesan yang baik tentangnya dan tidak menolak niat baiknya. Bagus. Kalau begitu, kamu harus segera pulih. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Ren Tian Singh tersenyum. Sedikit kekhawatiran melintas di wajahnya. Dia menarik Ren Qingyu keluar dari tenda. Ling Xiao sangat merasakan kekhawatiran Ren Tian Singh. Pada saat yang sama, dia juga merasakan aura mengerikan yang samar-samar keluar dari tubuh Ren Tian Singh. Sebelum Ren Qingluo meninggalkan tenda, dia berhenti sejenak. Dia tidak berbalik, dan dengan punggungnya menghadap Ling Xiao, dia berkata dengan tenang, Apakah kamu tahu? Kami menemui banyak hal aneh selama misi pengawalan ini. Kami terus-menerus diserang oleh berbagai binatang buas di jalan dan kehilangan banyak paman. Banyak dari mereka telah mengikuti ayah saya selama beberapa dekade, tetapi sekarang mereka terkubur di pegunungan binatang buas. Ren Qingluo berbalik, tatapan dinginnya tertuju pada wajah Ling Xiao, membawa jejak ras kepala dan keindahan yang menyentuh. Sebenarnya, saat ayah dan Yue ingin menyelamatkanmu tiga hari yang lalu, aku tidak terlalu rela. Karena membawa beban sepertimu akan menyebabkan lebih banyak paman yang kehilangan nyawa. Tapi ayah dan Yue tetap menyelamatkanmu. Demi melindungi kalian, dua pamanku telah tewas di tangan binatang buas. Perkataan Ren Qingluo sangat gamblang, menyebabkan Ling Xiao sedikit tertegun. Saya sangat menyesal, tapi sebetulnya saya bukanlah sebuah beban. Jika kita menghadapi bahaya apapun, kamu tidak perlu peduli padaku sama sekali. Ling Xiao tertawa getir dan berkata dengan serius. Aku tahu ini bukan salahmu, tapi aku tetap sedih. Sosok Ren Qingluo terlihat agak lemah saat ini, begitu lemah hingga membuat hati terasa sakit. Kesedihan melintas di matanya sesaat, tetapi dia segera mendapatkan kembali penampilannya yang tenang. Ayah bilang kalau kamu bukan orang biasa. Dan kamu baru saja mengatakan bahwa kamu berasal dari kota kekaisaran. Mata Ren Qingluo menatap Ling Xiao dengan sedikit harapan. Sekarang setelah semua pembulu darah di tubuhmu putus, kau tidak ada bedanya dengan orang biasa. Aku tidak tahu mengapa ayah begitu menghargaimu. Tapi, Jika kita benar-benar menghadapi bahaya yang tidak dapat kita hadapi, aku harap kamu dapat menyelamatkan nyawa UR karena kami telah menyelamatkanmu. Tolong! Ren Qingluo menggertakkan giginya dan membungkuk dalam-dalam kepada Ling Xiao. Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar dari tenda, meninggalkan aroma lembut seorang gadis muda. Ling Xiao mengusap hidungnya dan tertawa getir. Ling Xiao dapat memahami perasaan gadis muda yang keras kepala ini. Lagi pula, begitu banyak orang yang dekat dengannya meninggal untuk menyelamatkan orang asing. Tidak seorang pun akan merasa senang karenanya. Sepertinya aku harus segera memulihkan kultifasiku. Hanya dengan begitu aku bisa membantu mereka membunuh binatang buas dan melindungi keselamatan mereka. Ini bisa dianggap sebagai balasan atas kebaikan mereka. Ling Xiao berpikir dalam hati. Ia duduk bersila di tempat tidur dan sebuah botol giyok putih muncul di tangannya. Ada lebih dari sepuluh ramuan hijau berbentuk bulat sempurna di dalamnya. Inilah ramuan tak tertandingi yang telah disempurnakannya sebelum meninggalkan Sekte Changshen, ramuan pembersi roh. Ramuan pembersi roh adalah ramuan penyembuh bermutu tinggi. Bagi para kultifator kuat di bawah alam Grandmaster, selama mereka tidak menyebabkan cedera yang tidak dapat disembuhkan, mereka dapat pulih dengan sangat cepat. Bahkan bagi Grandmaster, ramuan ini memiliki efek tertentu. Terlebih lagi, ramuan yang dimurnikan Ling Xiao semuanya berkualitas unggul. Semuanya sempurna, tanpa jejak kotoran. Ling Xiao menelan tiga spirit cleansing elixir. Energi dingin dan murni mengalir ke seluruh tubuhnya. Ling Xiao mulai menggunakan Sky Devoring Secret Skill dan mulai menyempurnakan khasiat spirit cleansing elixir untuk memperbaiki meridiannya yang rusak. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya spiritual yang pekat. Energi spiritual surga dan bumi di sekitarnya mengalir deras ke tubuhnya untuk mempercepat proses penyembuhan. Dengan cara ini, meridian Ling Xiao yang rusak pulih sebesar 20% dalam satu malam. Cedera pada organ dalamnya juga jauh lebih baik. Tampaknya dia membutuhkan waktu kurang dari 10 hari untuk memulihkan kultifasinya sepenuhnya dalam 5 atau 6 hari. Ini juga alasan mengapa spirit cleansing elixir dan Sky Devoring Secret Skill terlalu menantang surga. Kalau tidak, bahkan jika orang lain memiliki spirit cleansing elixir, mustahil bagi mereka untuk memulihkan kultifasi mereka sepenuhnya bahkan jika meridian mereka rusak. Ling Xiao, yang telah mengolah teknik rahasia melahap langit, memiliki kendali yang cermat atas ki aslinya sendiri. Dia dapat dengan jelas memahami keberadaan setiap luka dan menyembuhkannya dengan ketepatan yang tak tertandingi. Setelah Fajar menyingsing, Ling Xiao diangkut dalam kereta dan mengikuti badan pengawal surga melewati pegunungan binatang menakutkan. 5 hari berlalu dalam sekejap mata, luka Ling Xiao telah pulih hingga 90%. Dia hanya tinggal sedikit lagi untuk sembuh total. Setelah cedera ini, Ling Xiao menemukan bahwa meridiannya menjadi lebih tebal dan kuat. Denyut nadinya seperti naga dan menjadi lebih kuat. Fisiknya berevolusi ke arah yang bukan manusia. 109 Selain Ren Tianxing, Ren Qingluo, dan Ren Qingyu, ada puluhan pendamping di Sky Escort Agency. Di antara para pengawal tersebut, ada 4 orang di alam naga harimau, 12 orang di alam transformasi roh, dan sisanya semuanya di alam kisejati. Menurut Ren Qingluo, awalnya ada 9 pengawal alam naga dan harimau. Mereka semua adalah bawahan setia Ren Tianxing. Selama beberapa hari terakhir, lebih dari setengahnya telah meninggal, hanya menyisakan 4 orang. Dalam 5 hari terakhir, badan pengawal langit telah diserang oleh beberapa gelombang binatang iblis. Meskipun kultifasi Ling Xiao belum pulih sepenuhnya, teknik senjata tersembunyinya masih sangat kuat. Dia diam-diam telah membunuh banyak binatang iblis peringkat 3 dan peringkat 4. Meskipun sejumlah orang dari Sky Escort Agency terluka, tidak ada seorang pun yang meninggal. Semangat yang awalnya menurun mulai berangsur-angsur bangkit. Ketika Ren Tianxing mengatakan bahwa mereka hanya berjarak 100 mil dari pegunungan binatang buas yang menakutkan, semua orang menjadi sangat bersemangat. Ling Xiao, kemari minum. Seorang lelaki kekar berjanggut penuh menyerahkan kantung anggur kepada Ling Xiao sambil tertawa. Ling Xiao tersenyum saat ia mengambilnya dan meminumnya. Tiba-tiba, rasa pedas menyerbu tenggorokannya. Pada saat yang sama, arus hangat mengalir melalui tubuhnya, menghangatkan tangan dan kakinya. Wu tua, ini anggur yang benar-benar enak. Ling Xiao menganggup dan memuji, lalu melemparkan kantung anggur itu kepada pria kekar itu. Saat ini, langit sudah gelap. Pegunungan binatang buas yang menakutkan itu sangat dingin dan suram. Banyak pendamping duduk di sekitar api unggun dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Mereka sangat gembira saat minum anggur dan makan daging. Setelah fajar, mereka akan dapat meninggalkan pegunungan binatang buas yang menakutkan sepenuhnya. Pada saat itu, mereka akan benar-benar aman. Tentu saja, anggur ini diseduh sendiri oleh keponakan King Luo. Ia menambahkan berbagai ramuan spiritual. Anggur ini sangat kuat. Wu tua mengambil botol itu dan menyesapnya, lalu tertawa bangga. Nama Wu tua adalah Wu Dasong. Ia memiliki kultivasi tertinggi di antara 4 pengawal alam naga harimau, mencapai tingkat ke-8 alam naga harimau. Ia terlahir dengan kekuatan besar dan pandai menggunakan kapak pemecah gunung. Ia adalah bawahan Ren Tianxing yang paling cakep. Dalam 5 hari terakhir, Ling Xiao perlahan-lahan mulai mengenal orang-orang di Sky Escort Agency. Ia memiliki kesan yang baik tentang sekelompok pria yang terus terang ini. Wu tua, apakah kamu merasa ada sesuatu yang salah? Ling Xiao menatap hutan gelap di kejauhan dengan cahaya redup di matanya. Ada apa, Ling Xiao? Jangan terlalu banyak berpikir. Kita akan bisa meninggalkan pegunungan binatang terkutuk ini besok. Pada saat itu, kita akan pergi ke rumah bordil terbaik di kota King Hua. Kamu dapat memilih dari rumah bordil terbaik di sana. Aku, Wu tua, akan mentraktirmu. Wu tua tertawa acuh-ta'acuh saat dia minum. Wu tua, kau telah menghadapi total 32 serangan binatang buas dalam setengah bulan terakhir di pegunungan binatang buas. Kau telah kehilangan 5 pengawal alam naga harimau, 13 pengawal alam transformasi roh, dan lebih dari 20 pengawal alam kisejati. Lebih dari separuh pasukan badan pengawal surga telah hilang, dan kami telah menghadapi serangan binatang buas hampir dua kali sehari. Apakah Anda benar-benar berpikir ini suatu kebetulan? Ling Xiao berkata dengan acuh-ta'acuh. Meskipun sekelilingnya terang-benderang oleh api unggun, Ling Xiao tidak merasakan kehangatan apapun. Sebaliknya, ia merasakan bahaya yang menyelimuti tempat ini. Apakah kau mengatakan bahwa seseorang tengah mengincar agensi pendamping surgawi milikku? Wu tua mengerutkan kening dan cahaya dingin melintas di matanya. Bagaimana mungkin Wu tua tidak merasa sedih setelah kehilangan begitu banyak saudara lamanya yang telah mengalami suka dan duka bersamanya? Namun, saudara-saudara tua itu semuanya telah mati di tangan binatang buas, dan sebagian besar binatang buas itu telah dibunuh oleh mereka. Itu bisa dianggap balas dendam, jadi bagaimana jika dia merasa sakit? Namun, setelah mendengar perkataan Ling Xiao, Wu tua juga merasa ada yang tidak beres. Seolah-olah benar-benar ada sepasang mata yang mengawasi mereka dalam kegelapan. Kemanapun mereka pergi, binatang buas akan mengikuti. Bahkan seseorang yang ceroboh seperti Pak Tuah Wu merasa ada sesuatu yang salah. Saya telah mengamati selama beberapa hari terakhir. Agen pengawal Anda telah menghindari sarang beberapa binatang buas yang kuat, tetapi masih ada binatang iblis tingkat 3 dan tingkat 4. Bahkan ada binatang iblis tingkat 5 yang muncul beberapa kali. Binatang iblis tingkat tinggi ini jarang meninggalkan sarangnya, apalagi menyerang Anda tanpa alasan. Saya khawatir ada sesuatu yang mencurigakan. Ling Xiao berkata perlahan, dia merasa bahaya di sekitar mereka semakin kuat. Saya juga merasakannya. Saya takut ada yang mencoba menjebak agensi pendamping surgawi saya. Ren Qingluo berkata perlahan sambil berjalan mendekat dan menatap Ling Xiao dengan ekspresi rumit. Namun, setiap kali agen pengawal surgawi kami menjalankan misi pengawalan, kami memilih jalur yang sangat terpencil. Jalur itu tidak boleh diketahui siapapun, apalagi memancing binatang buas untuk menyerang kami. Terutama kali ini, kami mengawal dari kota Dong yang ke kota Qinghua. Sebagian besar jalan dipenuhi binatang buas. Saya benar-benar tidak mengerti. Jika seseorang mencoba menjebak agen pengawal surgawi saya, bagaimana mereka melakukannya? Mata Ren Qingluo penuh dengan keraguan. Setelah berhari-hari diserang oleh binatang iblis tanpa alasan, Ren Qingluo tentu saja mulai memiliki keraguan dalam hatinya. Namun, dia tidak memiliki bukti apapun dan tidak dapat menemukan sumber serangan binatang iblis tersebut. Oleh karena itu, meskipun dia curiga, tidak ada yang dapat dia lakukan. Ling Xiao berpikir sejenak, dan jantungnya berdebar kencang. Dia bertanya, Ren Qingluo cerdas dan langsung menebak masalahnya. Aku tidak yakin, ini hanya tebakan. Bisakah kau membiarkanku melihat barang-barang yang kau bawa? Tanya Ling Xiao. Ren Qingluo berjuang sejenak dan merasa sedikit malu. Bagaimanapun, peraturan agen pendamping menyatakan bahwa mereka tidak dapat memeriksa barang yang mereka bawa. Jika mereka melihat barang yang mereka bawa, mereka akan melanggar peraturan. Namun, Ren Qingluo hanya ragu sejenak dan berkata dengan tegas, Oke, aku akan pergi mencari ayah. Ren Qingluo juga tahu betapa seriusnya masalah ini, Jadi dia segera mengambil keputusan. Tidak lama kemudian, Ren Qingluo datang dan menatap Ling Xiao dengan ekspresi berwibawa. Ling Xiao, apakah kamu curiga ada yang salah dengan barang yang kita bawa? Semuanya ada di sini. Bahkan, saya sudah memeriksanya sendiri. Semuanya adalah tanaman obat. Tidak ada yang salah dengan itu. Coba lihat. Ren Qingluo melambaikan tangannya dan dua orang segera membawa sebuah kotak besi besar. Kuncinya telah dibuka paksa, dan terlihatlah tanaman obat di dalamnya. Lagi pula, tidak semua orang di kerajaan kuno kehancuran besar memiliki tas penyimpanan. Tas penyimpanan sangat berharga. Hanya tempat-tempat suci seni bela diri, perbendaharaan keluarga kerajaan, dan keluarga bangsawan besar yang memiliki tas penyimpanan. Namun, mereka semua menganggapnya sebagai harta yang berharga. Meskipun Ling Xiao telah memperoleh begitu banyak tas penyimpanan, semuanya diperoleh dari jajaran atas Sekte Hehuan dan Istana Iblis. Mustahil bagi murid biasa untuk memiliki tas penyimpanan. Oleh karena itu, keberadaan agen pendamping memiliki nilai khusus. 110. Kepala pengawal, siapa yang memintamu mengawal misi ini? Ceritakan padaku detailnya. Ling Xiao memperhatikan kotak besi itu dengan saksama. Matanya berbinar dan dia mendapat ide. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ren Tian Xing. Oke. Sekitar sebulan yang lalu, ketika saya mengawal barang dari kota King Hua ke kota Matahari Timur, pedagang tanaman obat terbesar di kota Matahari Timur, cendikiawan Lu, meminta saya untuk mengawal tanaman obat ini ke kota King Hua. Ia juga membayar 10 ribu batu spiritual atas sebagai deposit. Ia berkata bahwa akan ada 90 ribu batu spiritual atas lagi setelah tiba di kota King Hua. Saya melihat bahwa tidak ada yang salah dengan tanaman obat itu dan depositnya sangat besar. Jadi saya menerima misi ini. Saya tidak menyangka akan terjadi begitu banyak hal. Wajah Ren Tian Xing dipenuhi kesedihan. Jelas, kematian begitu banyak bawahan lamanya merupakan pukulan berat baginya. Ling Xiao berpikir keras. Menurut Ren Tian Xing, tidak ada yang salah dengan menerima misi tersebut. Itu hal yang wajar. Namun, Ling Xiao dapat merasakan adanya konspirasi yang kuat dari hal ini. Ren Tian Xing tidak tahu banyak tentang pengobatan spiritual, tetapi Ling Xiao tahu bahwa kotak pengobatan spiritual ini bernilai kurang dari 100 ribu batu spiritual atas. Pedagang herbal mana yang bersedia membayar 100 ribu batu spiritual atas? Ledakan. Mata Ling Xiao berbinar. Ia meraih kotak besi itu dan menuangkan semua ramuan spiritual di dalamnya. Kemudian, dengan kekuatan yang tiba-tiba, seluruh kotak besi itu terkoyak oleh kekuatan Ling Xiao yang dahsyat. Apa yang sedang kamu lakukan? Ren Qing Luo sangat marah dan berteriak pada Ling Xiao. Namun, Ling Xiao mengabaikannya. Sebaliknya, dia membuka kotak besi itu dan mengeluarkan batu biru seukuran kepalan tangan. Hah? Apa ini? Ren Tian Xing dan Old Wu terkejut ketika mereka melihat batu biru di tangan Ling Xiao. Batu biru itu tampak berkilau dan tembus pandang, dipenuhi cahaya dan warna. Batu itu sangat indah dan memancarkan cahaya biru yang mengerikan. Batu itu sangat indah di langit malam. Namun, kekuatan mental Ling Xiao sangat kuat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada fluktuasi misterius yang berasal dari batu biru ini. Fluktuasi itu menyebar ke segala arah. Itu batu jiwa iblis. Tubuh Ling Xiao bergetar hebat. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Dia mengenali asal-usul batu biru ini. Apa itu batu jiwa iblis? Ren Qing Luo tahu bahwa dia telah salah paham terhadap Ling Xiao. Dia sedikit tersipu dan merasa sedikit malu. Suaranya juga sedikit melunak saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ling Xiao menatap batu jiwa iblis itu lekat-lekat dan menjelaskan, Batu jiwa iblis adalah batu aneh. Kondisi pembentukannya sangat keras. Batu itu pasti berada di tempat di mana binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya telah mati dan menyerap sisa-sisa jiwa binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk batu aneh. Batu itu dianggap sebagai bahan yang sangat baik untuk memurnikan senjata. Namun, batu jiwa iblis memiliki daya tarik yang mematikan bagi binatang iblis. Batu itu dapat membuat binatang iblis berevolusi. Jika mereka merasakan aura batu jiwa iblis, mereka akan menyerbu tanpa peduli biayanya, ingin melahap batu jiwa iblis. Itu bisa menarik binatang iblis. Ekspresi Ren Tian Xing, Old Wu, Ren Qing Luo, dan yang lainnya langsung berubah jelek. Penyebutan Ling Xiao tentang bahan pemurnian yang bagus secara otomatis diabaikan oleh mereka, tetapi kalimat terakhir Ling Xiao membuat mereka berdua terkejut dan marah. Sebenarnya, ada sesuatu yang tidak dikatakan Ling Xiao, yaitu bahwa batu jiwa iblis bukan hanya bahan bagus untuk memurnikan peralatan. Mereka hanyalah harta karun surga dan bumi yang terbaik. Jika digunakan untuk memurnikan senjata, mereka dapat memurnikan senjata tertinggi dengan roh senjata. Perlu diketahui bahwa senjata spiritual, senjata berharga, dan senjata dao tidak memiliki roh senjata. Satu-satunya perbedaan adalah besarnya kekuatan mereka. Misalnya, senjata dao mungkin diukir dengan jejak nomologis misterius dan memiliki spiritualitas yang kuat, tetapi mereka tetap tidak memiliki roh senjata. Memiliki roh senjata berarti memiliki kemungkinan untuk berevolusi. Senjata tertinggi dengan roh senjata memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Tidak akan menjadi masalah jika senjata itu tumbuh menjadi senjata suci di masa depan. Pedang yang digunakan Ling Xiao di kehidupan sebelumnya, pedang ilahi langit yang melahap, adalah senjata ilahi. Namun, berita ini terlalu penting, jadi tidak pantas untuk diberitahukan kepada mereka. Benar saja, seseorang menjebak badan pengawal surgawi milikku. Mereka benar-benar menyembunyikan batu jiwa iblis di dalam kota-kota yang mengawal obat-obatan spiritual. Sungguh ambisi yang liar. Kalau sampai aku tahu siapa yang diam-diam menjebak agensi pendamping surgawiku, aku pasti tidak akan mau berdamai dengan mereka. Ren Tianxing sangat marah hingga tertawa. Rambut dan jenggotnya berkibar, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang membara. Pada saat ini, dia marah karena kebencian. Ketika dia memikirkan kematian tak berdosa dari bawahan lamanya, dan bahwa semua ini disebabkan oleh dalang, dia tidak sabar untuk menemukan dalang dan mencabik-cabiknya. Oh tidak, binatang iblis sedang mengelilingi kita. Cahaya bersinar di mata Ling Xiao dan dia buru-buru menyimpan batu jiwa Yao ke dalam cincin panjang umurnya. Seketika, fluktuasi energi aneh itu menghilang. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat yang sama, beberapa suara gemuruh yang kuat bergema, mengguncang hutan pegunungan. Dari hutan pegunungan yang gelap di kejauhan, mata merah darah berkedip-kedip. Segera setelah itu, binatang iblis dengan aura yang kuat keluar dari hutan pegunungan. Bayangan binatang iblis ada di mana-mana. Setidaknya ada seratus dari mereka. Binatang-binatang iblis itu memiliki aura yang kuat, dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang haus darah. Mereka perlahan mendekat dari segala arah, mengepung orang-orang dari badan pengawal surgawi. Oh tidak, binatang iblis sedang menyerang. Membela. Jangan panik, semua orang, jaga lingkungan sekitar. Jangan biarkan binatang iblis masuk. Petik 2 Petik 2 Di stasiun badan pengawal surgawi, setelah beberapa saat panik, orang-orang dengan cepat membentuk penghalang pertahanan di bawah komando Old Wu dan tiga ahli alam naga harimau lainnya. Mereka melihat binatang iblis di luar dengan ekspresi serius. Jumlah binatang iblis yang mereka temui hari ini lebih banyak daripada yang pernah mereka temui sebelumnya. Terlebih lagi, ada beberapa binatang iblis yang kuat. Aura mengerikan mereka membuat bulu kuduk mereka merinding. Wajah mereka pucat, dan keputusasaan tergambar jelas di wajah mereka. Ada lebih dari seratus binatang iblis. Ling Xiao melihat sekeliling. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah binatang iblis peringkat 2 dan 3, ada total sembilan binatang iblis peringkat 4, yang memancarkan aura yang menakutkan. Terutama dua binatang iblis yang memimpin kelompok itu. Salah satunya adalah harimau merah dengan bulu merah menyala. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan tampak setinggi beberapa kaki. Taringnya tajam, dan matanya dingin. Binatang iblis lainnya adalah seekor ular raksasa yang panjangnya lebih dari seratus kaki. Tubuhnya diselimuti cahaya perak, dan tubuhnya setebal ember air. Di kepalanya yang datar, ada sepasang mata yang sangat dingin, yang membuat orang bergidik. Harimau api merah dan ular piton raksasa cahaya perak. Aura kedua binatang iblis ini sebenarnya setara dengan Ren Tian Xing. Mereka adalah binatang iblis peringkat 5. Dua binatang iblis tingkat 5, sembilan binatang iblis tingkat 4, dan ratusan binatang iblis di bawah tingkat 3 semuanya mengamati orang-orang dari badan pengawal surgawi dengan penuh rasa iri. Wajah Ren Tian Xing dan Ren Qing Luo langsung memucat. Ada perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Mereka pasti akan mati. Kultifasi Ren Tian Xing hanya berada di level 1 alam Grandmaster, dan aura harimau dan ular itu tidak lebih lemah darinya. Bahkan, mereka bahkan lebih kuat. Bahkan jika Ren Tian Xing dapat menghentikan kedua binatang iblis peringkat 5 ini, apa yang dapat ia lakukan? Seiring berjalannya waktu, dia tetap saja kalah. Yang terpenting adalah sembilan binatang iblis peringkat 4. U tua dan yang lainnya hanya memiliki empat ahli alam harimau naga. Jika mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk menghentikan empat binatang iblis peringkat 4, lima binatang iblis yang tersisa akan dapat membantai semua orang di badan pengawal surgawi dalam waktu singkat. Ini dapat dikatakan sebagai situasi kematian yang pasti. Terima kasih.